Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang hendaknya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni di halaman kantor Bupati Lombok Timur dan diikuti oleh segenap pegawai Pemda Lombok Timur, TNI, Kepolisian, dan perwakilan pemuda dari beberapa sekolah. Bupati Lombok Timur dalam upacara bendera hari lahir Pancasila ini bertindak sebagai pembina upacara. Upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kabupaten Lombok Timur ini sendiri mengambil tema Gotong Royong, Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Dalam amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bupati Lombok Timur, Presiden menjelaskan jika Pancasila hadir sebagai dasar dan ideologi negara yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di setiap sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila ditegaskan hadir dengan nilai-nilai etis yang berakar pada pengamalan faktual, akal dan religius masyarakat Indonesia. Untuk itu keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati, menghargai, gotong royong dan nilai-nilai inklusivitas hingga toleransi pun merupakan perwujudan dari cinta tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Tak hanya menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, peringatan hari lahir Pancasila merupakan wujud menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Lolosnya Indonesia dari krisis akibat pandemi COVID-19 pun, tak lepas dari kekuatan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan kekuatan bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepadatan air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana seperti saling menghargai, bekerjasama, saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi berkah yang dirajut dalam identitas nasional di neka, tunggal, ika. Hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Pancasila pada tahun 2045 mendatang akan diwujudkan Indonesia emas dan 2085 menjadi bangsa yang memiliki SDM dengan kecerdasan yang lebih baik dibanding negara-negara lain yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, beretika, dan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Presiden juga mengajak semua pihak untuk mensukseskan pemilu yang aman, damai, serta menjaga kerukunan dan keutuhan dalam Pesta Demokrasi 2024 mendatang sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Suyut Saputera Bakti melaporkan. Terima kasih telah menonton!